Badan Resesor dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto Jumat 23 Desember 2015. Penangkapan dilakukan di kota Depok sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bambang ditangkap dalam kasus Pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Tuduhan yang disangkakan terhadapnya adalah memerintahkan seseorang memberikan ketelangan palsu dalam perkara Pilkada yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Saat ini Bambang masih dalam pemeriksaan tim penyidik Mabespori. Terima kasih.